hari minggu ini adalah hari advent jadi advent itu masa sebelum kita merayakan natals sebagai umat kristiani jadi masa advent ini kira-kira 4 minggu sebelum natal dan setiap minggu kami menyalakan satu lilin jadi minggu yang pertama itu hari minggu ini kita nyalakan dan sampai minggu yang keempat menjelang natal masa-masa advent ini adalah masa-masa penantian siapa diantara kita mungkin yang tidak pernah merasakan masa-masa penantian pastinya hampir semua pernah merasakan masa-masa penantian masa-masa penantian ini serba tidak pasti dan harap-harap cemas dan agak berat gitu ya biasanya begitu kan jadi di balik penantian itu sebetulnya kita punya harapan yang besar jadi natal itu adalah sesuatu yang istimewa buat kami umat kristiani karena harapan dan penantian kami tidak sia-sia akan kedatangan juru selamat yang menyelamatkan bukan cuma sebagian orang tapi semua orang yang percaya dan mengimani bahwa Allah yang adalah roh berinkanasi di dalam tubuh manusia melalui Yesus Kristus jadi kami umat kristiani tidak menyembah manusia tetapi menyembah Allah yang adalah roh dan roh Allah ini menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus karena Yesus tidak lahir dari benih manusia tapi tanpa benih seorang laki-laki tapi dari benih roh kudus roh Allah jadi itu yang kami imani dan ada maksud dan tujuan yang sangat penting kenapa Allah yang adalah roh itu harus menjelma menjadi manusia yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa jadi tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri sebagaimana kerasnya berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai perbuatan baik tidak ada satu orang manusia pun yang berhasil menjadi manusia yang bebas dari dosa hanya Allah sendiri yang bisa melepaskan kita dari dosa tetapi pengampunan dosa ini menuntut korban darah karena itu Yesus mati salib darahnya tercurah ini adalah simbol bagaimana kasih Allah yang besar dicurahkan bagi kita jadi ini adalah inti dari kepercayaan kami bukan berarti kami menyembah manusia yang wujudnya kita tidak tahu ya kita mungkin sering lihat di gambar-gambar tapi kami tidak menyembah gambar tidak menyembah patung tapi kami menyembah Allah yang Esa yang adalah roh roh ini tidak bisa kita gambarkan bagaimana tapi roh itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus ini sesuatu misteri yang mungkin sulit dipahami tapi iman itu bukan logika ya iman itu adalah sesuatu yang kita percayai walaupun tidak masuk dalam logika ya ini saya teringat dengan keluarga juga kalau di Jerman keluarga umum saya itu kumpul ya tadi saya kasih tunjuk foto bagaimana suami saya dengan empat saudara ada lima ya tapi yang satu tidak ikut jadi mereka berkumpul dan biasanya waktu Natal kami walaupun tidak selalu kami biasanya merayakan bersama-sama ini sesuatu yang tidak ada di keluarga saya jadi itu yang kadang-kadang bikin sedih ya karena sebagai orang asing di negara orang dan walaupun saya tidak punya tradisi berkumpul sama keluarga tapi tetap kadang-kadang kita ingat bagaimana saya disini sama keluarga suami tapi dengan keluarga sendiri tidak ketemu gitu ya tetapi saya menerima bahwa ini adalah kehidupan saya sekarang dan saya menjalannya dan saya bersyukur keluarga suami saya harmonis dan masih suka berkumpul bertemu berkomunikasi walaupun tinggal berjauhan ada yang di Amerika di tersebar di seluruh perosok Jerman jadi tidak di satu tempat saja saya sama mungkin sama adik suami satu yang tinggalnya sama-sama yang dekat sini ini lagi dalam perjalanan ke kota suami saya mau ke toko buku dan saya juga mau belanja dekorasi natal lagi jadi kami melewati jalanan yang penuh kabut hari ini di Jerman cuacanya dingin dan berkabut dan bisa dilihat itu pohon-pohon itu dilapisi es dilapisi frost seperti antara es sama salju jadi walaupun tidak terlalu dingin-dingin amat tapi memang tidak ada sinar matahari ketutup sama awan dan kabut jadi ini perjalanan kami seperti kadang-kadang perjalanan hidup kita yang kadang-kadang diselimuti kabut gelap yang buat kita susah melihat ke depan kita tidak tahu apa yang bakal kita hadapi di depan seperti keluarga kami juga suami saya juga papanya masih di rumah sakit dan kita tidak tahu apakah bisa keluar dari rumah sakit apakah akan sembuh tapi kita tetap percaya bahwa dibalik awan itu masih ada matahari dibalik segala masalahan kita ada Tuhan yang memegang kendali dan tahu apa yang terbaik bagi kita dan kita menjalani masa-masa ini sebagai masa-masa yang membuat kita mungkin menunggu jawaban atas penggumulan kita tapi kita tidak kehilangan harapan karena kita tahu bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang karena kita berharap bukan pada hal-hal duniawi bukan pada sesuatu yang fana tapi pada sesuatu yang punya nilai kekekalan dan pada janji-janji Allah yang pasti akan jadi nyata kita percaya bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji kalau Allah berjanji pasti akan digenapi jadi itu yang menjadikan saya tetap penuh harapan di tahun yang akan datang pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi tapi kita percaya jalan hidup kita sudah ditentukan sama yang di atas dan pasti jalan Tuhan rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita dan jangan kita berpikir dengan logika kita menyangka jalan kita itu lurus padahal ujungnya adalah kebinasaan tapi kita tidak pakai logika kita mengimani apa yang Tuhan lakukan bagi kita yaitu dia sendiri sudah menjangkau kita sudah turun ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan kita jangan kita menolak atau mengabaikan kasih karunia ini ya karena mungkin jalan yang kita pikir lurus kita tidak tahu ujungnya ya tapi kalau Tuhan yang menunjukkan jalan yang lurus kita tahu pasti akhirnya adalah hidup yang kekal mungkin ada diantara kita yang saat ini sedang dalam pergumulan dan dalam keadaan putus asa karena tidak punya harapan lagi tapi disini saya mau membagikan bagaimana ada Allah yang mengasihi kita dan peduli dengan setiap permasalahan kita anak-anak saya di Jerman seringkali dengar dari teman-temannya bagaimana mereka tidak percaya sama Tuhan di Jerman itu biasa setiap anak bisa mengeluarkan pendapat dan tidak semua percaya sama Tuhan mereka bilang kitab suci itu adalah dongeng seperti buku cerita tapi itu kita tidak bisa memaksakan kalau orang punya keyakinan sendiri kalau mereka tidak yakin tidak percaya akan adanya Tuhan yang mengatur kehidupan mereka yang saya tangkap begini orang-orang yang ates ini sebenarnya orang-orang yang kecewa dengan kehidupan mereka yang merasa pahit dan merasa kehidupan mereka tidak seperti yang mereka harapkan mereka berpikir kalau memang Tuhan ada mungkin harusnya kehidupan mereka lebih baik lagi tapi yang mereka tidak sadari bahwa sebetulnya bukan Allah yang membuat mereka menderita tidak mungkin Allah yang penuh kasih menginginkan manusia yang dikasih menderita tapi kita tahu bagaimana manusia dengan keegoisannya dan ketidaktaatannya membuat dirinya sendiri jatuh ke dalam dosa dan menderita konsekuensi dan juga banyak orang ATS ini tidak menyadari bahwa ada iblis yang menjadi musuh manusia jadi ini seperti peperangan antara yang baik dan yang jahat kita seringkali nonton kalau film ada superhero yang memerangi kejahatannya ada peperangan antara kebaikan dengan kejahatan nah seperti itu banyak orang yang cuma menyalahkan Tuhan untuk setiap hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya tapi mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya yang menyebabkan hal-hal tersebut terjadi adalah akibat konsekuensi dari pilihan manusia sendiri yang salah akibat kesalahan dari pilihan yang salah karena kekerasan hatinya sendiri justru mengakibatkan kesukaran dalam kehidupannya jadi bukan salah Tuhan sebenarnya karena dosanya sendiri dan karena mengundang iblis dalam kehidupannya sehingga kehidupannya jadi kacau balau karena tidak meminta pertolongan Tuhan dan sebaliknya iblis yang berkuasa dalam kehidupannya membuat kehidupannya jadi menderita dan tidak baik dan penuh dengan masalah tapi bukan berarti orang yang percaya yang beriman kepada Allah tidak pernah mengalami kesukaran penderitaan dalam kehidupannya justru sebaliknya di dunia ini kita banyak mengalami penderitaan karena dunia ini memang bukan tempat kita dunia ini dikuasai oleh si jahat jadi tidak usah heran kalau di dunia ini ada banyak sekali penderitaan dan kesukaran tetapi kita percaya bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini Natal adalah kedatangan Allah yang menjemah sebagai manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita Immanuel Allah berserta kita Allah yang adalah roh tidak lagi cuma duduk di singgah sana yang nun jauh di sana tetapi karena kasihnya dia turun dan datang untuk tinggal bersama-sama dengan kita Allah yang adalah roh itu mau tinggal bersama-sama dengan kita Immanuel Allah berserta kita setelah Yesus selesai selesai menjadi korban untuk penghapusan dosa kita rohnya kembali bersatu dengan Allah Bapak dan roh kudus yaitu roh roh Allah roh Yesus Kristus tinggal bersama dengan kita yang percaya dan menerima dia jadi apapun yang saat ini kita alami dengan dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita bahwa dia ada bersama dengan kita Immanuel Allah bersetak dengan kita yakinlah di balik kabut di balik awan yang gelap ada cahayanya yang akan menuntun kita keluar dari kegelapan terima kasih Terima kasih.